Selamat menikmati Tetapi subhanallah dengan lahirnya Nabi Muhammad di kota Mekah Di kota yang diberkahi oleh Allah SWT berkat Nabi Muhammad Lahir di kota Mekah karena sebab sosok Muhammad SAW Seluruh dunia, seluruh manusia ingin bergondong-gondong datang ke kota yang namanya Mekah Kenapa? Karena ada sosok Muhammad SAW Begitu juga kota Madinah yang dulunya bernama Yathrib Sebelum diganti oleh Rasulullah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah Madinah atau kota Yathrib itu bukan satu kota yang menjadi kota yang jadi tujuan orang Tidak ada Tapi begitu ada sosok Nabi Muhammad tinggal di kota Yathrib Di kota Madinah Bahkan Nabi Muhammad berumah tangga disitu Meninggal disitu, dimakamkan disitu Sampai detik ini, dua kota ini berkat Nabi Muhammad menjadi dua kota yang diberkahi oleh Allah SWT Bahkan seluruh dunia, penerbangan Tujuan orang paling banyak setiap hari adalah penerbangan menuju kota Madinah Al-Munawwarah kotanya Rasulullah SAW Artinya apa? Artinya begini Ini isaroh dari Allah Satu tempat, satu daerah, satu desa, satu wilayah Apabila wilayah itu atau tempat itu Mungkin jadi tempat yang berkah Pengen pertaniannya maju Pengen usahanya sukses Pengen masyarakatnya aman Pengen masyarakatnya iman kepada Allah Gampang Di daerah itu Atau di tempat itu Harus hidup yang namanya Muhammad SAW Bagaimana caranya? Ong Nabi Muhammad sudah dimakamkan di Madinah Gampang Kalau ingin di daerah itu hidup yang namanya Muhammad Hidupkan selalu sundah-sundah baginda Rasulullah SAW Di tempat itu Contohnya Malam hari ini di desa Tegalsari Rasulullah dimakamkan di Madinah Tapi kita hadirkan ruhnya Rasulullah di desa ini Kita hadirkan sundah-sundahnya Rasul di desa ini Kita hadirkan jiwanya Rasulullah di desa ini Dengan cara apa? Seluruh warga desa Tegalsari Banyak-banyak mengingat Rasulullah Dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW Yang kedua Hidupkan di dalam rumah-rumah orang di masyarakat Tegalsari ini Selalu menjalankan perintahnya Nabi Muhammad Bermahrib Tifini pateni Boconobo Bocor rotib Bocor manakib Bocor tahlil Bocor Al-Quran Baca solawat Supaya apa? Desa ini diberkahi oleh Allah SWT Jendangan bapak-bapak dan ibu-ibu Harus tega dalam cara kita mendidik anak-anak kita Jaman riin Tiang sepuh jendangan kalian puluh Ba'tal maghrib Al-bainal maghrib wal isha Antara maghrib dengan isha Itu semua dibikin untuk mujahadah Dibikin untuk apa? Untuk pengajian Untuk tagarup ilallah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Tapi zaman sekarang Bainal maghrib wal isha Ngaji upin Ipin Bainal maghrib wal isha Pada nonton TV Ibunya sibuk dengan nonton sinetron Bapaknya sibuk nonton sepak bola Anaknya sibuk main facebook Giba-giba? Kenapa sekarang banyak balak Kenapa sekarang wong tandur Banyak yang gagal panen Kenapa sekarang banyak orang pertanian Yang tidak bisa sukses Padahal pupuknya lebih modern Daripada orang dulu Kenapa? Karena keberkahan dicabut oleh Allah Sebab banyak manusia Tidak peduli kepada Rasulullah S.A.W Itu diantaranya Jadi nih masyarakat Tegal sehari ini Pengen dihindarkan dari maksiat Pengen dijauhkan dari musibah Pengen hidupnya diberkahi Gampang Di dalam rumah tangga kita Setiap hari Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.A.W Ojo cuman kurpintar Ngajari anak itu Tapi wong tua ini Gitu jalan ke sisan Wong-wong tua zaman saat ini Ini gak aneh Anaknya konsolat di masjid Berjamaah Anaknya ngaji Bapaknya sibuk udut Ibu-ibu Sibuk ngerasanya tonggol Ini Ini bisa nunggu antara Al-Wadon Karo Al-Wadon Lungguh wong telu Pasti ini Orang ngerasanya Pucu ni wong Ngerasanya AIP wong Gitu Nek wong lanang Kumpul karo wong lanang Biasanya Uduti kutu ano Karo kopi Kutu ano Orang atuh Seng diomong Pasti antara Rondo Anyar Seng diomong Gitu Nabi Bikok pengalaman Ya Kadang jok Kayak mana juga Al-jucur Minar iman Gitu Seng diomong Nabi Muhammad Oleh karenanya Jangan Jangan bingung Jangan Jangan bingung Zaman seiki Opa mana Zaman ini Zaman media sosial Yang banyak berita-berita Gak bener Banyak berita Mengajak hal-hal Yang negatif Gampang Supaya keluarga kita Terhindar dari musibat Supaya keluarga kita Jauh dari narkoba Supaya anak-anak kita Tidak bermain maksiat Gampang Doktrin Anak-anak kita Supaya Mengikuti Menjalankan Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu sudah Ini zaman-zaman fitnah Zaman rusak Zaman Seng oraiso Dicekel zaman sekarang Yang hanya bisa dipegang Zaman sekarang adalah Daui poro ya'i Daui poro habaib Min ahlus sunnah wal Wal jamaah Hidupkan sunnah-sunnahnya An-nahdiyah Hidupkan sunnah-sunnahnya Apa hidupkan Sunnah-sunnahnya Poro jamaah Mahrib musolani kuturami Berjamaah kape Harus bisa melawan Nafsu jendengan kalian kulo Walaupun senetron Ba'dal magrib Nikub api Pateni Kenapa? Karena ini yang akan Membuat hancur rumah tangga saya Karena ini yang akan Menyengsarakan anak-anak saya Gak betul? Orang tua sekarang Berani memukul anaknya Gara-gara anaknya Merusak HPnya Berani nempeling anaknya Gara-gara anak Merusak televisinya Tapi aneh Gak berani Orang tua sekarang Menghancurkan TV Padahal TV Yang menghancurkan Anak-anak kita Gak betul? Orang tua sekarang Gak berani Menghancurkan HPnya Padahal HPnya Yang menghancurkan Anak-anak kita Moral anak-anak Jadi hancur Gara-gara HP Moral anak-anak kita Hancur Gara-gara televisi Moral anak-anak kita Hancur Gara-gara budayanya Orang Jawa Orang Jawa Orang Jawa Yang menghancurkan apa? HP Yang menghancurkan budayanya apa? Televisi Tapi HP ini Ditibakkan Karena anaknya Dikampleng Anaknya Karena orang tua ini Orang ngajar HP Samsung Ngumpulkan 5 tahun Dipecah Gara-gara HP Orang tua berani Mukul Anaknya Tapi anak orang tua Gak mikir Hei Anakmu Itu rusak Gara-gara HP Kenapa anda Gak berani Banting HP Gara-gara Ngerusak Anakmu Anak-anak kita Ini hancur Rusak Gara-gara Facebook Gara-gara Youtube Gara-gara Instagram Remuk budayanya Wong Batang Biyang ini Wong Santun-Santun Wong Pekalongan Biyang Wong Santun-Santun Gak ada orang Perempuan berani Kelaleran Di pinggir jalan Mereka orang Wong Lanangi Tapi saya ini Gara-gara Facebook Gara-gara Nonton Youtube Yang ditiru Sekarang artis-artis Ibu kota Wong Batang Wish orang Koyo Wong Batang Wong Pekalongan Wish orang Koyo Wong Pekalongan Yang ditiru Wong Singapur Wong Malaysia Wong Jakarta Dan yang di Jakarta Jangan kan Mertu Jamrolas Bangi Sek Padang Lampuni Sek Rame Dan yang Tegal Sari Jamrolas Mertu Dewi Ketemu Kono Paten Ini Paten Terakhir Boleh Nempuri Ketemuni Wewe Ketemu Ojo Tiru Wong Kono Kono Sampian Itu harus Punya Panutan Panutan Kita Adalah Para Kiai Panutan Kita Adalah Para Habaib Panutan Kita Adalah Para Ulama Panutan Kita Adalah Bagi Hashim Azhari Panutan Kita Adalah Habib Lutfi Panutan Kita Adalah Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas Panutan Kita Adalah Sunan Ampel Panutan Kita Adalah Para Ulama Yang Yang Nanti Insya Allah Akan Mengantarkan Kita Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Disampaikan oleh Kizinal Iroki Tadi Itu ada Orang Badui Bertanya Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Matas Sa'ah Orang Arab Takun Kepada Nabi Rasulullah Kiamat Kapan Kapan Kepada Kiamat Rasulullah Takun Persiapan Menghadapi Kiamat Saya Tidak Punya Modal Untuk Menghadapi Kiamat Jawabannya Orang Arab Tadi Saya Punya Modal Cinta Kepada Allah Dan Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Maka Jawaban Nabi Muhammad Anta Karena Kau Mencintai Aku Di Dunia Maka Nanti Ketika Kiamat Di Akhirat Kau Akan Dikumpulkan Dengan Orang Yang Tau Cintai Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Sallam Ala Nabi Muhammad Mandanya Cinta Sama Nabi Muhammad Itu Berarti Dunya Akhirat Wong Seng Trisno Tenggan Nabi Mahabah Tenggan Nabi Berarti Dunya Dunya Akhirat Tapi Kalau Cinta Akhirat Boten Tapi Barang Siapa Mencintai Rasulullah Dunya Akhirat Kita Akan Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah S.W.T Makanya Malam Hari Ini Walaupun Hutan Ini Ketika Hujan Begini Ada Satu Kisah Ketika Rasulullah Mi'raj Ketika Rasulullah Berangkat Dipanggil oleh Allah S.W.T Berjumpa Dengan Allah Menerima Perintah Wahyu Lima Waktu Solat Lalu Rasulullah Berjumpa Dengan Salah Satu Malaikat Yang Malaikat Itu Bentuknya Aneh Kenapa Bentuknya Aneh Karena Rasulullah Tidak Berjumpa Dengan Malaikat Yang Satu Ini Malaikat Itu Memiliki Tangan Jumlahnya Seratus Tangan Masing-masing Jari Punya Masing-masing Tangan Memiliki Jari Sepuluh Sepuluh Kali Seratus Jumlahnya Berapa Sampai